Khotbah di bukit, miskin dihadapan Allah Matius 5 ayat 1-3 Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Masmur 51 ayat 19 Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yesaya 57 ayat 15 Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yakobus 2 ayat 1-5 Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia?